Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau masak terong Untuk bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman Nah disini saya menggunakan terong secukupnya Disini ada 3 buah terong ya teman-teman Kemudian saya akan menggunakan Satu saja Kemudian untuk campuran ya teman-teman Untuk campuran disini saya menggunakan Satu potong paha ayam Nah ini paha ayam dibuangkan tulangnya ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian buangkan juga untuk itu ya kulitnya Bagi teman-teman yang suka ya silahkan ditambahkan saja Nah ini untuk lemak-lemaknya juga tidak mau ya Kalaupun ada sedikit juga tidak apa-apa Nah untuk tulang dan kulit sudah terbuang ya teman-teman Ini ada sedikit lemak Tidak apa-apa ya Kemudian potong kecil-kecil dulu Lalu jincang Nah ini sudah selesai ya teman-teman kurang lebih Nah seperti ini ya Kumpulin jadi satu Lalu taruh di satu tempat ya Taruh di piring seperti ini Kemudian bumbui dengan sedikit garam ya Setengah sindok teh atau seperempat sindok teh saja Seperempat sindok teh gula pasir Sedikit merica bubuk ya teman-teman Atau seperempat sindok teh dibagi dua Setengah sindok teh tepung maizina Ini untuk lembut Kemudian tambahkan satu sindok teh air jahe Ini fungsinya adalah untuk mengurangi bau amis di ayam ya teman-teman Dan kemudian diaduk rata Ini sengaja saya kasih bumbu yang itu ya teman-teman Tidak terlalu banyak ya Atau heng-heng teh Atau agak sedikit hambar Bagi teman-teman yang merasa kurang bumbunya ya Silahkan ditambahkan saja Setelah diaduk rata ya teman-teman Tambahkan bawang bombay yang sudah saya cincang Ini kurang lebih dua sindok makan ya Yang sudah saya cincang lembut tapi tidak seberapa lembut Kemudian siapkan satu batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil Atau dicacah ya teman-teman Nah masukkan saja Lalu tambahkan satu sindok teh minyak goreng Dan kemudian diaduk rata lagi ya teman-teman Ini sengaja saya kasih daun bawang Dan cacahan itu ya bawang bombay Fungsinya adalah Satu biar enak Dua intinya biar daging ayam tidak terlalu padat ya teman-teman Dan untuk minyak goreng Itu fungsinya juga untuk lembut ya Selain ditambahin dengan tepung maizena Kalau teman-teman tidak menyukai tepung maizena Bisa ditambahkan dengan tepung tapioka Atau tepung kanji Kalaupun tidak menyukai tepung itu Teman-teman bisa menambahkan dengan putih telur ya teman-teman Tentunya itu akan lebih bergesi dan lebih enak Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian diamkan kurang lebih 30 menit Biarkan gumbu meresap dulu Sekarang siapkan untuk memotong terong ya teman-teman Nah ini terong Kalau teman-teman mau lebih banyak juga silahkan ya Mau menggunakan seberapa banyak ya Kemudian potong terong belah jadi dua Nah seperti ini ya teman-teman Ini terongnya sangat bagus cantik ya Kemudian siapkan untuk chapstick ya teman-teman Atau faiji atau sumpit ya Nah seperti ini ya teman-teman Ini gunanya untuk memotong Itu ya Memotong Menggaris ya teman-teman Menggaris terong Nah potong terong seperti ini ya Seperti ini saja Ini fungsinya biar terong itu terpotong Tapi tidak putus ya teman-teman Nah seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah seperti ini Jangan lupa terongnya sebelum dipotong Dicuci yang bersih ya teman-teman Jadi sekali dipotong langsung dimasak Jadi hasil itu akan bagus ya Kemudian siapkan adonan ya teman-teman Adonan yang sudah dibumbui tadi Bukakan terong ya Bukakan terong seperti ini Kemudian Masukkan terong dengan daging ya Nah seperti ini ya teman-teman Untuk daging ini boleh itu ya Teman-teman boleh menggunakan Daging sapi Daging ayam seperti ini Daging ikan Ataupun daging lainnya ya teman-teman Nah seperti ini Karena ini dagingnya Tidak seberapa masuk Jadi teman-teman bisa Menggunakan pisau ya Ditilepkan seperti ini ya Nah seperti ini ya teman-teman Nah ini teman-teman Jadinya seperti ini ya Sudah bagus banget Sekarang kita siap Untuk memasaknya Nah seperti ini Ini ya Kemudian kita siap untuk memasaknya ya Teman-teman Panaskan Minyak secukupnya ya Ini kalau minyaknya lebih Hasil pun akan lebih bagus ya Lebih cantik tentunya Setelah minyak panas ya teman-teman Lalu masukkan terong Jangan lupa gunakan Api yang sedang saja Ini agak Aku terlepin ya teman-teman Jangan lupa untuk dibalik ya teman-teman Biar tidak kosong Nah seperti ini Aha Hasilnya sudah bagus banget Terong sudah siap Untuk diangkat ya teman-teman Karena sudah matang ya Nah seperti ini ya teman-teman Taruh di satu biring Wow Cantik banget Kemudian di satu mangkok Siapkan untuk bumbu saus ya teman-teman Tambahkan satu sendok makan Kecap asin Kalau teman-teman merasa kurang asin ya Silahkan ditambahkan lagi Atau bisa juga ditambahkan Dengan sedikit garam Setengah sendok makan Low chow atau kecap hitam Nah kalau tidak ada kecap hitam Teman-teman bisa menambahkan Kecap manis Satu sendok teh saus tiram Ini saya memang sengaja Tidak menggunakan terlalu banyak ya teman-teman Setengah sendok teh gula pasir Merica bubuk secukupnya ya teman-teman Atau seperempat sendok teh Dibagi dua Kemudian tambahkan satu sendok teh tepung maizina Dan kemudian tambahkan lima sendok makan air Nah lima sendok makan ya teman-teman Kalau nanti sekiranya kurang Terlalu encer Boleh ditambahkan tepung maizina Dan kalau terlalu ligat teman-teman bisa menambahkan dengan air panas ya Nah ini diaduk rata Kemudian siap untuk bumbu saus Kemudian taruh terong di satu tempat lagi ya teman-teman Ini masih dimasak ya Nah seperti ini Kemudian masukkan bumbu saus Biarkan bumbu saus mendidih dan pelan-pelan Mengental ya teman-teman Kalau merasa terlalu kental Nah seperti ini Silahkan ditambahkan air ya Jangan lupa air panas Nah untuk teman-teman Bumbunya boleh ditambahkan Itu ya Merica hitam Nah itu akan enak ya Ditambahkan merica hitam Ditambahkan penyedap rasa juga nikmat ya teman-teman Nah seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah jadi ya Dibalik lagi Oh Nah ini sudah mengental Matikan api Kemudian siap untuk diangkat mezuh So I So 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 So